Misa berbeda dengan wilayah Jawa yang menunjukkan penurunan daerah di luar Jawa-Bali justru menunjukkan lonjakan kasus COVID-19. Di Kabupaten Karu, Sumatera Utara misalnya peningkatan jumlah pasien COVID-19 membuat keterisian tempat tidur bahkan mencapai 90 persen. Di saat penerapan PPKM level 4 sukses menurunkan kasus COVID-19 di jumlah wilayah di Jawa-Bali, nyatanya beberapa daerah di luar Jawa-Bali justru kewalahan menghadapi lonjakan kasus. Di Kabupaten Karu, Sumatera Utara misalnya lonjakan kasus COVID-19 berdampak pada meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit umum Kaban Jahe yang mencapai angka 90 persen. Bahkan rumah sakit yang hanya menyediakan 30 tempat tidur ini sempat terisi penuh. Saat ini setiap harinya rumah sakit rujukan COVID-19 ini selalu kedatangan 8 orang pasien baru. Untuk mengantisipasi tempat tidur rumah sakit terisi penuh, pihak RSU Kaban Jahe berkoordinasi dengan rumah sakit lainnya untuk menampung pasien rujukan COVID-19 agar seluruh pasien tertangani. Dalam beberapa hari ini kami memang menerima di UBD itu ada kelebihan lagi yang bisa kami rujuk, yang bisa kami terima, kami terima. Kombinasi dengan rumah sakit lain yang ada di Kaban Jahe ini juga kami lakukan untuk bisa melayani. Warga diminta tetap taat menjalankan protokol kesehatan termasuk memakai masker dan menjaga jarak, serta mengikuti giat vaksinasi massal untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Karus Matra Utara, Eka Hetrian Syah, Ainews melaporkan.